Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto memastikan pembahasan program makan siang gratis akan dilakukan usai Komisi Pemilihan Umum KPU, mengumumkan Presiden dan Wakil Presiden terpilih pada 20 Maret mendatang. Saat konferensi pers di Jakarta Jumat 8 Maret, Erlangga mengatakan pemerintah sudah mulai membahas rancangan awal Anggaran Pendapatan dan Pelajar Negara APBN untuk tahun 2025. Namun untuk detail penyusunannya termasuk program kerja pemerintah yang akan datang baru akan dibahas setelah pengumuman KPU. Program APBN 2025 kan pelaksananya adalah pemerintah yang akan datang. Jadi pemerintah yang akan datang akan mendapatkan kepastian sesudah pengumuman KPU. Dan tentu program yang perlu masuk dalam APBN adalah program yang akan dijalankan pemerintah mendatang. Mengenai simulasi makan siang gratis yang telah dilakukan di sekolah-sekolah, Erlangga mengatakan hal tersebut merupakan inisiatif masing-masing daerah dengan menggunakan dana daerah. Sementara kementerian hanya berperan mempelajari kendala yang mungkin terjadi ketika melaksanakan program tersebut. Menurut Erlangga dengan simulasi opsi-opsi terbaik akan muncul ketika akan melaksanakan program tersebut. Dari Jakarta, Suci Nurhaliza, Kantor Berita Antara mewartakan.